Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 yang juga kita tahu ini cukup berat pergerakannya Pak Ningotan seperti apa ini? Ya, untuk HM Santurna memang sentimennya kan memang sudah dalam 4 tahun kurang begitu bagus ya kalau kita lihat hari ini akhirnya rebound memang karena dia kemarin sudah cukup dekat ke supportnya di 1.355 tadi sempat capai ya hari ini 1.355, jadi sebenarnya rebound dari support begitu rebound dari support memang berarti probabilitinya lebih cenderung perusahaan untuk menuju resifernya di 1.455 tapi secara umum trendnya masih bearish saya akan lebih cenderung kalau memang mau beli pun ya speculative buy saja jangan lupa stop lossnya kalau misalnya dia break wall support level stop loss kembali diperhatikan, speculative buy boleh saja juga dilakukan, tapi memang sepertinya belum terlalu jauh tadi 1.425 bisa diperhatikan juga untuk HMSP Pak Stanley di Jakarta kemudian pertanyaan berikutnya dari Nanda di Tanggerang selama sore Nanda menanyakan 2 sampel bankan Pak Panlingotan ada Brice yang ditanyakan sudah punya di 2370 dan BJTM BJTM sudah kita ulas ya Brice bagaimana kemudian untuk Brice? iya Brice kalau kita lihat hari ini juga masih terkoreksi turun setelah koreksi di 23 hari ini saya rasa dengan koreksi hari ini di 26 90 itu akan sepertinya masih mendekati support daripada moving average 50 hari masih menguji level itu kalau saya sih mengatakan disini minat beli ini belum tidak ada minat beli yang kuat volume relatif kecil gitu ya oke jadi saya rasa sih lebih ke wait and see dulu gitu ya untuk Brice ya oke wait and see terlebih dahulu untuk Brice Nanda di Tanggerang yang sudah punya di 2370 baik sepertinya pertanyaan dari Nanda tadi Pak Panlingotan menjadi akhir diskusi kita di kali ini terima kasih banyak Pak Panlingotan sudah bergabung dan memberikan analisisnya sehat selalu ya Pemirsa demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Panlingotan Julio Senior Fund Manager Pacific Capital Investment semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda dan Pemirsa ini juga menjadi akhir dari IDX Second Session Closing kali ini terima kasih atas kebersamaan Anda saya Fajar Rayong terima kasih sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton